Jadi beliau ini asli keturunan dari Yaman dari marganya Abu Bakar Bin Sheikh Abu Bakar dan beliau juga selain menjual parfum disini juga ada ini ya uh sebentar Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini kita masih berada di Alun-Alun Masjid Madinah di Kota Basuruan dan sekarang saya mau jalan-jalan di sekitaran halaman masjid yang banyak orang nyebutnya adalah Masjid Madinah nah karena payungnya sangat mirip ya kita sekarang langsung masuk di lokasi ini juga sangat banyak pohon kurma tapi belum ada satupun yang berbuah mungkin berbuah tapi untuk sekarang sudah selesaikannya kayaknya nanti kita akan tanya-tanya ya ke salah satu pengunjung yang berada di Masjid di Alun-Alun Kota Basuruan ini dan saya tadi sempat ketemu dengan salah satu jemaah kita tanya-tanya dulu dan ternyata Mas ini berasal dari Banten Assalamualaikum Kang apa kabar Kang sehat dengan akan siapa dengan Kang Madlani dari Banten Bantennya mana Kang Banten Serang Serang ya nah kebetulan kan saya itu punya teman baik teman terkrap saya namanya Kang Irlan nanti bisa di spill YouTube-nya dan insya Allah nanti bulan depan kita mau ke Banten nah Kang Kang Madlani ini kesini dalam rangka apa Kang? silaturahmi ataupun berkunjung atau ziarah ziarah punya sana oh pesarian pesarian ya Haji Abdul Hamid mudah-mudahan ya penjuan semata-matakan Allah subhanahu wa ta'ala kan saya mengikuti sabda rasulullah sallallahu wa sallam man zaruni aliman kapad zaruni insya Allah orang yang berziarah ke pesarian waliyahullah itu insya Allah sama saja seperti orang yang berziarah kepada bagian rasulullah sallallahu wa sallam insya Allah semoga saya mendapatkan keberkahan dan akan juga mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin dari wasilah beliau ini oke amin insya Allah amin amin kan sudah berapa lama di sini maksudnya di setelah ziarah sampai jam dari jam berapa ke sini kan oh dari pagi kita mungkin biar gak terlalu panas kesan aja kan ya kita sambil jalan ih oh ini kan sebentar make-nya ini pakai dubuk atau taur pegang deketin juga gak apa-apa jadi kita kelilingi kelilingi karena saya juga baru pertama kali kesini kan oh iya taruh di sini gimana cuaca di pasuruan lumayan ya lumayan panas ya lumayan panas tapi kalau pagi selalu sejuk dari kemarin saya nginep di teman saya di pasuruan daerah daerah mana kan kampung tempe di ponok pesantren jemi olugu front oh di pesantren iya itu kan teman salah satu teman saya yang dari peloso karena saya kebetulan alumni peloso pelulusan 2019 itu jadi sekarang tujuan selataramika ini enggak ini aja maaf saya naruh dulu ini kan sambil jalan kan oh jadi kang marlani ini alumni dari peloso ya ini peloso alpalah ya dulu kalau enggak salah saya pernah dibawa kesini tapi enggak seperti ini kan ada pagar kayaknya emang dulu saya juga pernah udah 5 tahun kalau enggak saya lepas waktu haul beliau itu enggak seperti ini makanya saya pas kesini hari ini kaget beda lebih luar biasa kita sekarang sambil jalankan di depan gimana perasaan kan marlani telah datang kesini untuk kedua kalinya ya nah disini selain masjid dan juga kompleks pesarian ada apa aja untuk fasilitas mungkin fasilitas umum seperti tempat parkir dan ini dipakai untuk sholat enggak kalau jumatan kurang tahu ya kita ke lokasi pesarian sana kita keliling untuk melihat suasana dan juga ke kompleks masjid yang berada di alun-alun ini dan juga termasuk salah satu masjid yang terindah apalagi untuk desainnya hampir mirip dengan atau konsepnya mirip dengan masjid Nabawi iya betul ini apa ya payung nah ini masya Allah jemaah yang baru selesai baru kunjung dari ibu assalamualaikum bu dari mana ibu dari si doarjo si doarjo ibu sekarang ini dari si doarjo semua iya dari si doarjo semua si doarjo saya dari kebetulan tadi dari si doarjo juga saya dari bangkalan si doarjo mana bu si doarjo gedangan saya tadi datang dari blue kit blue rukidul mayansi oh deket waru masya Allah oke bu terima kasih bu ternyata dari si doarjo guys kita kurang tahu ya mana pintu lokasi untuk pesarian dari itu masih kesana enggak deket sini nih ada gang masuk ke dalam ya masya Allah kita keliling lagi guys kita belum ini oh ini ibu walaikum kita masuk ke lokasi pesarian kita tinggal lurus nanti ada belokan kanan itu iya kan saya lupa pernah datang kesini saya dulu jadi sekarang ke dua kali tapi waktu itu saya datangnya malam jadi enggak enggak terlalu ingat ya dan hari ini akhirnya saya kesini lagi dan masya Allah nuansanya seperti di pasar di Arab kalau di jeda seperti bak apkah kalau di muka adalah seperti di kawasan pasar seng kalau zaman dulu ya kita karena belum sampai kita ke depan dulu ya masih bentar paling dan kita ziaro sebentar habis itu kita kembali dan kita akan melanjutkan perjalanan dan suasananya guys kiri banget dengan suasana di di jeda adalah Mekah pasar Albalat di Mekah adalah pasar seng dan beberapa pasar lainnya ini masya Allah tapi enggak ada yang jalan ke rumah barusan sang ada ini misalnya disini dia dia buat seng apa cewek disini bisa sih sama kita baca dulu itu dilarang masuk oh yang non muslim yang berpakaian yang tidak berpakaian yang muslim dilarang masuk kita masuk sebentar kita tidak harus kendali kita cukup pelajaran dari semangat 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 suasan perbaring yang akhir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton